Terima kasih. Karissa, kamu tidak perlu melibatkan suci. Dia itu enggak bersalah. Enggak bersalah gimana sih, Pak? Justru gara-gara suci dan umulan, Karissa selalu kehilangan laki-laki yang Karissa cintain, Pak. Karissa, kamu jangan lakukan itu. Sekarang gini aja deh, Pak. Kalau Papa mau suci, selamat, Pak. Papa lebih baik menurutkan semua pemauan Karissa. Nah, suci. Sekarang kita tinggal tunggu ya. Mereka akan nebus kamu atau enggak? Kalau enggak, tuh. Akan menyantap kamu. Udah gila ya, Karissa ya? Karissa! Bersambung! Ketua! 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 Jangan lupa. Jadi gak ada yang tau nih Mbak Suci kemana? Duh Denny, aku yakin banget ini pasti kerjaan burulita sama Anggi. Enggak, itu tidak mungkin. Karena ibu dan Anggi pada saat kejadian ada di rumah. Bahkan, Anggi dia sempat jatuh dari tangga. Dia terluka. Duh mes, bukannya gimana ya? Tapi kan, burulita sama Anggi itu licik banget. Jadi dia pasti ngakuin segala cara untuk ngancurin Mbak Suci. Kamu tenang dulu. Kita gak boleh ke gabah itu dua orang. Saya tau dimana Suci. Saya tau dimana Suci. Bapak? Iya. Karissa yang telah menawan Suci. Karissa? Iya. Dia minta uang tebusan seratus miliar. Dan dia juga meminta semua surat-surat asli yang Bapak miliki untuk ditukar dengan suci. Tapi mohon maaf, Pak. Kenapa Suci yang harus diculik oleh Karissa? Apa hubungannya? Karena dia merasa dirudikan oleh suci dan mulai yang telah merebut laki-laki yang dia cintai. Yaitu, Bayu. Masa harusnya suci yang menderita. Pak, biar aku aja ikutemu sama Karissa. Jangan, Bayu. Karissa dan Amar itu bisa melakukan apa saja yang tidak kita duga. Saya bersedia, Pak. Saya bersedia membayar seratus miliar untuk menembus Suci. Saya akan coba minta kepada Ibu dan Anggi. Saya serahkan semuanya kepada Bapak. Karena surat-surat semua yang asli saya sudah serahkan kepada Bapak. Ibu. Mas Farel, sayang. Ibu. Ibu. Apa sih? Kamu akhirnya pulang juga. Aku engan banget sama kamu. Aku pulang bukan mau bertemu sama kamu. Aku mau bertemu sama Ibu. Bapain? Aku harus mencairkan uang seratus miliar. Ibu. Seratus miliar? Apa sih? Apa sih? Ibu denger tadi ngomong seratus miliar. Buat apaan sih? Bu, aku butuh uang itu, Bu. Iya. Buat apa? Suci diculik oleh Karissa. Aku akan menggunakan uang itu untuk menembus dia. Untuk Suci? Seratus miliar? Enggak. Enggak. Kenapa tidak bisa, Bu? Lagi pula semua itu kan juga miliknya suci, Bu. Miliknya suci sekarang udah bukan miliknya suci lagi. Sekarang ada di Ibu. Dan Ibu tidak bisa mengeluarkan begitu aja. Atau jangan-jangan? Itu rekayasa mereka berdua. Tidak, tidak. Kejadiannya tidak seperti itu. Pak Surya sudah menjadi saksinya buat aku, Bu. Ini semua ulangan Karissa dan Amar. Enggak, itu gak mungkin. Udah ya. Ibu udah terlalu capek dengan mereka semua. Pusing. Enggak ada uang seperti itu. Bu. Enggak. Ibu. Ya udah lah, Mas. Bener juga kata Ibu. Mungkin cuma rekayasa. Gak usah kecampur. Kenapa sih? Suci lagi ya, suci lagi. Bapak. Bapak yakin? Akan memberikan ini ke Karissa. Bapak sudah tua, Bayu. Buat Bapak, itu sudah tidak ada artinya lagi. Saya minta maaf. Saya tidak bisa mendapatkan uang tebusan untuk suci. Ibu saya menguasai semuanya. Gak apa-apa, Farel. Ini semua tanggung jawab saya. Biar saya yang memberikan semuanya apa yang diminta oleh Karissa. Sekarang tinggal kita cari tahu. Karissa mau ketemu di mana? Iya. Karissa. Pak Speaker, Pak. Halo. Halo. Halo, Pak. Apa semuanya sudah siap? Iya. Semuanya sudah disiapkan. Dan Bayu yang akan mengantarkannya kepada kami. Bagus kalau kayak gitu, Pak. Suruh Mas Bayu antar dan kasih ke Amar. Setelah itu, baru Mas Bayu bisa ketemu dengan ini. Nanti tempatnya aku akan kasih tahu lagi. Pak Bayu. Bayu. Saya minta. Kamu bawa suci dalam keadaan baik-baik. Pasti, Pak. Gagap Anak Kingkong Gara-gara aja sih Ambil gagap-gagap Mana Suci? Kamu tenang aja Ya dan Karissa bilang Serahkan dulu berkas-berkasnya Baru saya kasih tunjuk Sini Soalnya sampe lo boh Bo gak ada sampe lo yang gak lahat Pasti gue bakal kejar Takut Mana Suci Tunjukin Lepas lu dong Ho 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 Terima kasih.